Pekerjaan P-Shot 206 Ini mesinnya buntu-buntu Berbet-berbet Nanti terbaca sama ini Seperti ini Pakai PPS Itu Perusakan permanen Sensor tekanan inlet Manipul Shared circuit Jadi kemungkinan ini Conflat Nanti kita cek Karena Kemarin sudah dipinjemin Sensor Itu tidak ada ngaruh ya Tetap masih Ginjal-ginjal Masih berbet-berbet Ini nongolnya itu Yang bawah itu Intermittent Mungkin tidak apa-apa Intermittent Karena yang Yang permanen ini Kita harus perbaiki Kalau suite-nya Di sini nih Suite-nya nih Suite-nya itu Ini Inlet Nyalain dulu ya Nyalain dulu Suite-nya Ini kita sudah pinjam Tapi sama saja Ini juga Sudah kita pinjam Echo-nya Kemarin Mudah-mudahan Video-nya nanti ada Ini sama saja Tidak ada Pengaruh ya Jadi kita akan Cek kabelnya Jadi ini urutan Kabel-kabel ini Nanti kita akan Cek ya Ini Kesini Nanti mungkin ada yang Takutnya ada yang Konflat Seperti itu Nanti lagi didongkrak Lagi lihat yang bagian bawahnya Kemungkinan Takutnya Jalurnya ada yang Kena Tikus Atau kena Apa Seperti itu Oke Kita Update Nanti lagi Didongkrak dulu Sama Mang Awang Nanti kita Update lagi Kita coba Hidupkan ya Mungkin Kalau baru hidup Dia masih normal Nanti udah Berapa saat Gerege 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 Si mesinnya Kayak Ginjal Ginjal Kalau baru hidup Biasanya Normal dulu Ya Seperti itu Nanti kita mau Cek kabelnya Ini harus lama sih Kalau udah lama Dia baru nanti Timbul ke jalannya Kalau baru hidup Dia masih normal Ya Oke Kalau suhu ini Sudah naik Dia langsung Saya lihat dulu kabelnya Nanti saya info lagi Sampai tadi Tulisan tadi itu Harusnya hilang ya Yang Permanent port Dari Inlet Manipul Preset Sensor ini Kalau dibaca Sudah hilang Berarti sudah bagus ya Oke ya Memang tidak bisa dikira-kira Kalau untuk Kelusakan elektrik Kita harus pakai PPS Dan juga minimal Autodata ya Kalau gak pakai buku Juga bisa Ini Inletnya Inletnya ini Inlet air control Nanti paling kita Cek hubungannya ya Ini map sensor Ada tulisannya Map sensor Jadi yang ini Jadi kalau lihat Dari sebelah itu Yang Ini Kabelnya ada Empat ya Sama seperti Yang itu Yang di mobil Nanti Dia larinya Langsung ke Ecu Ecu yang ke Ada yang ke C Ada yang ke B Nanti hubungan Nanti kita lihat Apa ada yang Coslet Oke Oke itu Itu menurut Si apa namanya Ini si Autodata Oke Seperti ini ya Diagramnya Sudah saya tulis Jadi nanti Di sini Ini map sensor Sudah saya sederhanakan Jadi yang ini Ecu Terus yang bawah Adalah map sensor Nah ini kabelnya Nomor 1 Map sensor Ke C C1 Terus yang nomor 2 Map sensor Ke E1 Terus yang nomor 3 Ke A2 Terus yang nomor 4 Ke A2 Tapi yang modelnya Yang di C Jadi soketnya kan ada 3 Ada ya Ada C Ada B Ada C Ada A Ya soket Soketnya gini nih Yang A mana Nah soketnya ini Ini A Ini B Yang terakhir ini C Jadi yang dicek ini Adalah C sama B saja C sama B Yang A gak dicek Berarti Yang A Yang C yang mana Yang mana Yang warna coklat ini Yang C keuturan Banyak yang dicek Ada 3 kabel C C Yang B Satu Nomor A2 Oke kita lakukan Map sensornya ini Kabelnya ini Ada 4 kabel Saya tulis Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 1 ini Ketemu Bang Disini Kita lihat pin 1 nya Nanti pin 1 ke Ada ya Nah ini Yang pojokan sini Pin 1 Itu ada tulisannya Itu ke Yang C Soket C Soket C berarti yang coklat Ini nih Coklat apa nih Abu-abu ya Yang abu-abu Itu tapi pinnya Pin C1 C1 Ke C1 Ya seperti itu Ngurutnya Tinggal dicolok Nanti kita lihat Hubungannya Pakai Apometer ini Apakah dia Terhubung Atau tidak Seperti itu Kita lihat Kalau dia Konslet Berarti besar Nanti resistannya C1 C1 Ada suara Ya Terhubung Yang nomor Pin 1 Pindah ke pin 2 Mang Pin 2 Ya ke Pindah Ke yang 2 Kedua Sama E1 Sama E1 Kita lihat Seperti itu ya Sampai 4 Empat-empatnya Diukur Sampai nanti Apakah dia Normal Ini berapa Normal ya Ya seperti itu Pin 2 nya Oke Coba pin 3 Sekarang Pin 3 itu Atau yang Yang pin 3 Yang saya dulu Pin 4 dulu Pin 4 ke A2 Pin 4 Ke A2 Oke Kita cek Coba Bagus Coba terakhir Adalah Pin 3 Ini soket yang B Yang warna coklat Itu nomor Yang berapa nih A2 A2 Itu ke pin 3 Pin 3 Yang terakhir Belum di cek Oke Terus ke pin 3 Pindahin Ininya Ke pin 3 Oke Kita ukur Enggak ada Ya kita nantikan Pin 2 itu ada A2 A2 kan Enggak nyambung A2 Enggak nyambung Jadi A2 ini Tidak nyambung Ke Kesini Ke nomor Tiga ini Mungkinan ini yang Kuning Itu pecel A2 Coba Di cek Dipastikan Di ulang-ulang Enggak nyambung Enggak nyambung Enggak nyambung Coba yang A Semuanya diukur Enggak ada nyambung Satupun Enggak nyambung Enggak nyambung Ya itu yang rusaknya Berarti Jadi yang pin Ini Tiga ke Soket B Yang nomor Kabelnya A2 Dan Tiga Itu tidak nyambung Enggak nyambung Enggak nyambung Ya itu kita akan Terusuri Dimana dia putusnya Nanti kita akan Cek kabel itu Karena itu Masalah Kemungkinan Oke kita Periksa dulu Nanti kita update Lagi ya Kita ukur Ini ya Soketnya Apakah Nyambung Apa tidak Jadi dari kabel Kita tusuk Pake Jarum Nah ternyata Nyambung ya Kemungkinan dari kabel Ke kabel Karena tadi sudah Dicek juga Yang Nomor 2 ini Dia juga nyambung Ke depannya Berarti soketnya Ini tidak apa-apa Dan soket ini Tidak apa-apa Kemungkinan kabelnya Nanti kita coba Kabel dari sini Kita sambung dulu Sementara ke situ Sebelum bongkar Dari Kabel ya Karena kan rumit Kalau bongkar kabel Kita coba dulu Yang Kalau ini sudah bagus Baru kabel kita akan Buka Ya Seperti itu Jadi biar Ada kepastian Bahwa Itu memang dari kabelnya Yang putus Oke Kita sambung dulu Dari sini Dari A2 ke 3 Oke Kita sambung dulu ya Sebentar Lagi dicowak sedikit saja Biar nanti bisa kita sambung Ya Dua-duanya kita cowak Nanti kita sambung pakai Nah Kabel ini Untuk nyoba Memang harus tega sih Kalau pengecekan Memang harus tega Sobek sedikit Isolasi kabelnya saja Tapi tidak diputus ya Hanya nyoba saja Karena ya Gimana lagi Soalnya ini trouble shooting Trouble shooting Harus dilakukan Hal-hal yang Lebih mudah dulu Untuk pengecekan Ya Kalau nanti ini Dibikiniin bagus Ya Kabel yang kita harus Wongkar Harus urut kabel Ini harus dibuka semua Terus sampai ke dalam Ke bawah Kebetulan juga ini Mobilnya otomatik Ya Gitu ya Otomatik Lebih Banyak kabelnya Dibanding yang manual Jadi kita coba dulu Cara yang Coba dulunya Sedikit saja ya Digeser isolasinya Sedikit Buat nyambung kabel Yang itu sudah Nanti isolasi Yang ini Sambung Sambung sama Mengawang Mengawang ya Kalau nanti kesini Nanti langsung kenal Mengawang Autodata ini Untuk semua mobil Sebenarnya Bukan hanya Pisut Jadi pilihannya Banyak Dari Lansia Landloper Dan sebagainya Dari A Dari A Dari A Jadi Kalau Ada kan Termasuk DHSU Apa gitu ya Daiwo DHSU Liat Semua ada Jadi mungkin Kalau punya mobil Pasti orang punya mobil Semua Kalau punya Lebih bagus Nanti Kalau ada Montirnya Yang tidak punya Bisa dipinjamkan Kalau gak salah Ini Kalau gak salah Informasinya Ada jual Di Gramedia Gramedia Ada jual Itu Autodata Nanti tinggal Di install Ke komputer Nanti Dia akan Timbul Ini Ini Versi yang Sebelumnya Ini yang Lama Jadi Ada Mobil-mobil Yang baru Kayak 3008 Itu gak Nongol Disini Pisu 3008 Itu Tidak ada Jadi harus Versi yang Sekarang Oke Ini Kalau Mengerjakan Sesuatu Yang Sifatnya Elektrik Itu Harus Lepas Aki Supaya Aman Dan Terkendali Gitu Aki Harus Dilepas Ini Mau Dicoba Singkirkan Barang-barang Supaya Tidak Kena Pumbel Aman Oke Hidupan Uang Nyalak Ya Udah Coba Hidupin Ini Sudah Dihidupkan Kita Tau Kita Harus Tunggu Beberapa Saat Apakah Normal Atau Tidak Indikator Saya Nyalak Indikator Mesin Gimana Aman Hah Bagus Gambar Aki Hah Gambar Aki Grip Oh Ya Oke Kita Nunggu Dulu Ini Apakah Dia Mesin Ini Baru Hidup Biasanya Normal Harus Nunggu Dulu Sampai 10 Menit 5 Menit Kalau Dia Tidak Ada Gejala Apa Berarti Normal Alternator Juga Nyala Indikator Jadi Kita Service Dulu Ya Alternator Kita Service Dulu Jadi Biar Nanti Gampang Untuk Andai Saya Takut Masih Ada Hubungannya Keluhannya Dengan Yang Alternator Kita Service Kita Lagi Lihat Lagi Kita Lihat Lagi Kita Hidupin Lagi Seperti Apa Oke Nanti Kita Impul Lagi Setelah Alternator Selesai Selesai Ya Yang Di Service Di Sini Lokasinya Lalu Sudah Selesai Jadi Tinggal Kita Pasang Ke Mobil Oke Sudah Jadi Alternator Sudah Dibawa Pulang Ini Nanti Kita Pasang Ya Disini Nanti Kita Coba Lagi Setah Dipasang Untuk Pemasangannya Kan Sama Seperti Sebelum Sebelumnya Kita Pena Posting Kalau Yang Alternator Yang Bawah Bautnya 4 Ini Buat Post Lupa Ya Ini Post Tapi Kalau Alternator Yang Bawah Itu Bautnya 4 Ya Ini Satu Dua Tiga Empat Itu Bautnya Alternator Sudah Si Pompa Pasang Sudah Aki Lagi Dipasang Serta Lagi Mau Dihidupkan Lagi Lagi Gimana Mati Lampu Haki Mati Kita Ukur Pengisian Kemarin Pengisian Sampai Sedikit Drop Lampunya Kedip 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 Dinyasakan Yang Rusak Dari Dudukan Areng Dan Areng Kondisinya Sudah Termakan Dudukan Areng Sampai Habis Kita Lihat Berasa Lampu Aki Sudah Mati 7 13,6 Seperti Itu Dan Lampu Aki Kemarin Kedip Kedip Sudah Nalah Ini Lagi Raming Mudah Mudah Mesin Sudah Ikut Bagus Sudah Tidak Goyang Lagi Mudah Mudah Tidak Ada Lampang Aki Terus Mesinnya Lebih Rata Sekarang Terus Yang Ininya Sementara Kita Jumper Dulu Soalnya Ini Tidak Ada Hubungan Yang Kemarin Kita Ukur Sementara Nanti Kita Running Kalau Sudah Oke Mungkin Kabel Kita Rapih Tapi Ini Kita Begini Dulu Sampai Dia Panas Seperti Kita Coba Kita Rapih Dulu Terus Kita Coba Tapi Keadaan Begini Dulu Nanti Tidak Tidak Ada Masalah Berarti Sudah Oke Segal Merapih Ini Lampu Dinyalain Terus AC Disidukan Masih Diangkat 13,4 Cakep Lagi Running Terus Sampai 15 Menit Kita Coba Nanti Kita Turun Kita Coba Jalan Sudah Hidup 15 Menit Ini Pakai AC Juga Normal Sudah Ada Bagetar Mesin Oke Oke Terus Ini Mau Di Tes Jalan Ya Agak Jauh Dan Nanti Kita Impok Lagi Hasil Seperti Apa Oke Wang Mati Kita Tes Biar Tenang Pompanya Juga Diganti Pake Yang Baru Yang Biasa Tapi Bukan Yang Ori Ya Biasanya Kuat Ya Karena Lebih Mahal Kalau Yang Ori Jadi Yang Punya Denso Pake Denso Terjalan Sawangan Jadi Mudah Mudah Bagus Terus Sudah Oke Sudah Bagus Mudah Mudah Tidak Ada Kendala Lagi Tadi Kita Perbaikan Kabel Di Inlet Maniple Pressure Sensor Karena Terbaca Sama VPS Itu Tidak Nyambung Terbaca Sama VPS Ada Kabel Yang Putus Atau Short Circuit Terbacanya Gitu Terus Kita Lakukan Pengecekan Memang Ada Yang Tidak Nyambung Sat Nomor Tiga Jadi Kabel Nomor Tiga Dari Sensor Dan Tadi Kita Melakukan Service Alternator Karena Dia Suka Kedip Akinya Dan Sekarang Sudah Tidak Kedip Kedip Lagi Akinya Jadi Yang Bustak Adalah Dudukan Beras Sama Beras Dari Ganti Sama Tukang Liramo Plus Sekalian Di Service Biar Oke Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Kemarin Sampai Hari Ini Karena Ini Dikerjain Selama Dua Hari Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Sudah Dan Share Biar Bermanfaat Terima Kasih Skania Ya Merk Double Decker Sampai